Tetapi Stephanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow, saudara ku ingin kasih dalam Tuhan. Ini yang saya beri nama penginjilan. Dia menginjil bukan karena kemampuan yang berkata-kata, dia menginjil bukan karena pengetahuan Alkitabnya. Tapi dia menginjil karena kasih yang ada dalam hatinya. Roh Tuhan, iman yang ada padanya. Sehingga dia mau berbagi, dia mau menolong, itulah prinsip penginjilan. Jangan menginjil kalau hanya ingin mau merubah orang. Yang ada hanya kearoganan kita. Yang ada akhirnya hanya manipulasi kita. Penginjilan harus dimulai dengan kasih. Karena kita mengasih jiwa-jiwa. Kenapa kita berdoa buat yang sakit? Masa bodoh lah orang mau bilang, apa itu? Karismatik-karismatik doa buat orang sakit, doa buat orang sakit. Murahan. Injil gak bisa dijual murahan seperti itu. Sebenarnya aku biarin deh, saya mengasihi ada orang sakit. Saya gak bisa bawa dia ke dokter karena saya bukan dokter. Tapi saya bisa mendoakan, itu sajalah yang saya buat lah. Kalau orang itu gak sembuh kan gak apa-apa, saya kan gak salah. Saya kan cuma mengingatkan dia. Kalau dia mau ke dokter, dia bisa bayar dokter. Silahkan. Saya hanya menguatkan imannya supaya dia jangan putus asa. Saya doakan kesembuhan baginya. Kalau Tuhan mengerjakan mujizat juga bisa. Tapi kalau dia gak sembuh minimal, dia masih punya iman. Begitu banyak orang yang pergi ke rumah sakit juga mati. Bayarnya udah ratusan juta. Dioperasi, tetap mati. Kenapa sih hati sudah busuk benar gitu? Selalu menyerang pendeta, selalu menyerang pendeta. Apa yang kami buat? Kami cuma berdoa buat orang sakit. Karena kami mengasihi. Karena kami ingin dia sembuh. Kami bukan mau terkenal. Kenapa kami mendoakan yang sakit? Karena kami pernah sakit. Dan waktu kami sakit, kami gak punya uang untuk bayar dokter. Salahkah? Saya hanya mengajak pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan. Orang-orang percaya yang masih punya hati, yang mengasihi. Doakan orang sakit. Banyak orang sakit menjadi tambah parah. Bukan karena gak bisa ke dokter. Tapi karena dengar fonis dokter yang menakutkan. Dan jangan pernah doakan orang sambil bilang jangan pergi ke dokter. Dia mau ke dokter doakan supaya tangan dokter dipakai Tuhan. Salahkah doa itu? Kalau dia minum obat, obatnya kita doakan supaya dipakai Tuhan untuk mengerjakan mujizat. Karena dokter gak berani bilang bodoh obat ini menyembuhkan. Dokter cuma bilang, ya ini obat kami berikan. Semoga cepat sembuh. Kalau gak sembuh balik lagi, itu kalimat dokter. Saya berdoa. Mulut-mulut kotor yang selalu menghina pelayanan-pelayanan kesembuhan. Disadarkan Tuhan. Kami hanya mengasihi. Karena kami berdoa. Bos, mungkin kau menghina pelayanan-pelayanan kesembuhan karena kau bisa bayar dokter bos. Karena kau bisa ke rumah sakit. Sadarkan kau begitu banyak orang gak bisa ke rumah sakit. Sadarkan kau begitu banyak orang gak bisa bayar dokter. Dia cari pendeta bukan karena apa-apa. Karena memang gak bisa bayar. Lalu salahkah kami mendoakannya? Kami bukan mau cari nama. Kami juga gak bilang saya bisa. Kami selalu bilang, Yesus bisa. Saudara ini hatinya busuk, memlintir, memlintir. Dibilang hamba-hamba Tuhan cari nama. Saya mendoakan orang sakit. Tapi saya gak perlu cari nama. Karena bukan nama saya yang bisa menyembuhkan. Saya tidak pernah bilang, saya berdoa dalam nama Gilbert. Maka kamu sembuh. Busuk mulutmu itu. Sorry. Kalau saya menegur. Karena saya gak tahan. Lihat saudara. Membuat gaduh gereja Tuhan. Orang-orang yang sedang sakit akhirnya bingung. Sebetulnya apa sih ini? Ada kesembuhan atau gak? Bingung sendiri. Salahkah kita berharap Tuhan menyembuhkan? Salahkah saya minum obat lalu saya berkata dalam nama Yesus sembuhkan saya? Salahkah saya duduk di meja operasi sambil berkata Tuhan Yesus sembuhkan? Salahkah saya kalau gak bisa bayar dokter, gak bisa dioperasi. Lalu saya bilang Tuhan. Saya mau dioperasi tapi gak ada duit. Saya berharap pada mujizat kesembuhan. Salahkah? Saya mau bilang buat kawan-kawan saya yang sedang sakit. Abaikan mulut-mulut kotor itu. Abaikan mulut-mulut sampah itu. Percaya satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kau gak usah percaya hamba-mba Tuhan. Kau percaya Yesus Kristus Tuhan saja. Dia bisa pakai siapa saja. Dia juga bisa pakai doamu. Dan untuk itu Alkitab bilang oleh bilur-bilurnya. Kamu yang percaya sudah disembuhkan. Yes. Tanamkan dalam rohmu. Penginjilan itu dasarnya. Saya mengasihi. Karena Stefanus mengasihi. Ayat 8 bilang. Dan Stefanus yang perlu dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Why? Bukan mau lonjolkan diri. Kita kalau doa orang sakit gak pernah bilang dalam nama Gilbert. Dalam nama pendeta Udin. Dalam nama pendeta Amir. Tidak. Kita mau tinggikan satu nama yang memang punya kuasa. Boleh gak sih stop dengan kegaduhan-kegaduhan yang gak jelas ini. Engkau kayak mencari-mencari sensasi. Apa tujuanmu juga gak jelas sudah saudara. Selanjutnya saya lihat Alkitab ayat yang ke-9. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itulah orang-orang dari Kirena dan dari Alexandria. Bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus. Apa yang dia soalkan jawab? Kembali ke ayat 8. Ayat ke-8 bilang apa? Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat, mujizat dan tanda-tanda diantara orang banyak. Jadi sementara mujizat, sementara kesembuhan, sementara setan-setan dilepaskan, sementara kuasa, ala dinyatakan. Coba lihat apa yang terjadi ayat 9. Tampillah beberapa orang dari, bukan dari preman, dari jemaat Yahudi. Yang disebut jemaat orang Libertini, anggota-anggota jemaat orang-orang Kirena. Alexander berarti orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam, bisa gak saudara lihat sih? Setan yang sama, yang bekerja memakai jemaat-jemaat Yahudi, orang Libertini pada waktu itu. Memakai kelompok-kelompok tertentu yang selalu menyerang ketika mujizat sedang terjadi. Pola kerja iblis selalu sama. Wake up church, wake up church, wake up church. Bangun gereja Tuhan. Iblis sedang menciptakan kekacauan-kekacauan. Sehingga orang yang sakit, gak punya pengharapan lagi karena kegaduhan yang ada. Akhirnya dia tawar hati. Orang-orang yang sedang butuh mujizat, gak berharap lagi pada Yesus. Karena takut, ada kelompok-kelompok orang-orang yang kerasukan setan lalu kemudian menyerang dan berkata. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk orang sakit. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan, mereka cuma cari duit. Kita gak cari duit. Habis kita doakan, kita juga gak ketemu mereka lagi. Kadang-kadang kita cuma bilang di rumah masing-masing, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Saya gak pernah bilang, nanti kau udah sembuh, kirim persembahan ke gereja. Enggak. Kalaupun mereka mau bawa persembahan, saya bilang kembalikan ke gereja kamu masing-masing. Terus salahnya apa? Tetapi saya ketemu ayat ini. Bahwa ternyata setan yang sama yang bekerja pada saat itu menyerang Stefanus. Setan yang sama juga sedang menyerang hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani dan fokus untuk meninggikan nama Yesus. Ayat 10. Tetapi lihat. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Karena dasar dari Stefanus adalah kasih. Ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujah terhadap Musa dan Allah. Halo. Akhirnya yang ditebarkan apa? Hoax. Hamba-hamba Tuhan itu cuma cari duit. Hamba-hamba Tuhan itu meninggikan namanya sendiri. Sama persis kan? Halo. Boleh gak sudah lihat? Saya gak sedang address my sermon to someone. Tapi saya sedang address my sermon to everyone. Untuk membuka pikiran kita. Bahwa roh setan yang sama yang bekerja waktu itu. Untuk menciptakan kegaduhan dalam pelayanan, dalam gereja. Ketika ada kuasa, ada mujizat, ada pelayanan-pelayanan yang menyembuhkan. Ada pelayanan-pelayanan dasyat. Roh setan yang sama sedang menyerang kelompok tertentu. Dan sedang berbicara di channel-channel Youtube tertentu. Hanya untuk menciptakan kekacauan, kegaduhan, dan ketidaknyamanan. Dengan tuduhan-tuduhan sesat. Cari duit. Meninggikan diri sendiri. Ajaran yang tak berdasar. Saya mah persis. Ayat 12. Dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan. Dengan kotba di Youtube-Youtube untuk menciptakan kegaduhan. Mereka menciptakan satu gerakan. Di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Untung mahkamah agama sekarang udah gak ada. Mereka aja yang merasa diri hakim. Yang merasa diri paling benar. Lalu nyerang semua orang. Saya hanya ingatkan. Gereja Tuhan. Kembali pada Injil yang murni. Injil yang percaya kuasa roh kudus. Injil yang percaya karunia-karunia roh. Injil yang percaya kuasa dan mujizat atas nama Tuhan Yesus Kristus. Selama yang kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus. Setan tidak bisa ikut terlibat di sana. Amin. Alkitabila mintalah roh kudus. Tidak pernah Tuhan memberikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Kalau kita minta kesembuhan. Dari Tuhan Yesus gak mungkin yang datang setan. Nama Yesus terlalu berkuasa. Kenapa? Sebenarnya gak percaya lagi nama Yesus berkuasa. Sebenarnya kita memanggil-manggil nama Yesus. Tiba-tiba setan yang bisa datang. Waduh. Aturan dari mana itu seluruh darat. Lihat selanjutnya. Ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Wah. Orang udah hatinya busuk. Kesaksian-kesaksian palsu pun dipakai. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Iya kan? Selalu ujung-ujungnya. Wah ini menghina Yesus. Wah ini sesat. Wah ini gak pakai Alkitab. Ini comot-comot ayat. Ayatnya jelas kok. Oleh bilur-bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Kau ada yang sakit. Panggil penatua. Doa dengan minyak. Lalu mujizat Tuhan dinyatakan. Simple. Iya kan? Ayat 14. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus dan Nasaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Mereka gergetan kenapa lihat muka Stefanus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara kau. Makin kau melayani. Makin banyak orang gergetan lihat saudara. Tetapi ini yang saya mau bilang. Maju terus. Dan saudara-saudara tetap ada dalam kemurnian Injil. Tetap nantikan jamahan Tuhan.